Intro Nasib AKBP Akhirudin Hasibuan akan ditentukan pada hari ini, Senin 1 Mei 2023. AKBP Akhirudin akan menjalani sidang kode etik profesi yang digelar bidang profesi dan pengamanan atau bidang propampolda sumut. Sidang itu akan menentukan sanksi bagi perwira menengah tersebut karena membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kabit Humas, Polda, Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi membenarkan jadwal sidang kode etik pada hari ini. Sebelumnya putra AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 yang lalu di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerainya. Atas kejadian ini, korban pun mengalami luka di tubuh dan juga wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi akhirnya menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Operasional Direkturat Reserse Narkoba, Polda, Sumatera Utara. Dan kini ia ditempatkan di tempat khusus bidang propam Polda, Sumatera Utara. Setelah dicopot, muncul dugaan. Ia pun memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal sampai akhirnya gudang yang berada kurang lebih 100 meter dari kediamannya tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!